Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang 4 perkara perselesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada Kamis 28 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arifidayat dan didampingi Hakim Konstitusi Manhan MPC Tompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Permohonan PHP Kada Kabupaten Lingga perkara nomor 23 tahun 2021 diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lingga nomor urut 1 Muhammad Ishak dan Salmizi. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Lingga, Eka Putra Sasmija selaku kuasa hukum pemohon. Memutarakan pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.533 suara, sedangkan pasangan calon Muhammad Nizar dan Neko Weza Pawelloi memperoleh 22.549 suara, pemohon sangat keberatan atas hasil tersebut. MPC juga menggelar sidang PHP Bupati Kabupaten Karimun dengan nomor perkara 68 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan nomor urut 2 Iskandarsyah dan Anwar. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara, pemohon memperoleh 54.433 suara, sedangkan pasangan Aunur Rafiq dan Anwar Hasim memperoleh 54.519 suara, sehingga terdapat selisih suara yang sangat tipis, yaitu sebesar 86 suara. Saud Maruli, Tua Manik, selaku kuasa pemohon memaparkan dalam permohonannya, bahwa pemohon keberatan atas hasil tersebut karena ditemukan berbagai pelanggaran diantaranya manipulasi jumlah pemilih disabilitas, penyalahgunaan dana hibah, serta adanya kelebihan surat suara siluman di TPS. Selanjutnya, MK memeriksa perkara dengan nomor 127 tahun 2021 yang diajukan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Batam. Nomor urut 1, Lukita Dinarsah Tuwo dan Abdul Basyid Has. Pemohon mempersoalkan sejumlah pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Batam oleh paslon nomor urut 2, M. Rusdi dan Amsakar Ahmad. Pelanggaran diantaranya pemanfaatan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai 2020 oleh petahana dan melakukan mutasi jabatan Kadis Dukcapil, kota Batam. Terakhir, panel 3 juga memeriksa perkara dengan nomor 131 tahun 2021 memohon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau, nomor urut 2, Isdianto dan Suryani, memohon pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Wayu Caksono, MKTV News, melaporkan.